Halo, KoFriends! Di sini ada pertanyaan, di mana pada soal nomor 1 terdapat 23 4 per 15 dikali 9 per 16, sedangkan pada soal nomor 2 terdapat 24 4 per 12 dikali 10 per 16. Jadi, untuk menjawab soal ini, pertama kita harus mengubah pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa ya, KoFriends. Caranya yaitu, bilangan bulat atau bilangan yang berada di depan kita kalikan dengan penyebut, kemudian kita tambahkan dengan pembilang, lalu dibagi penyebut. Sedangkan, untuk menghitung perkalian pada pecahan, caranya yaitu pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Sekarang kita lihat soal nomor 1 ya, KoFriends, di mana terdapat 23 4 per 15 dikali 9 per 16, jadi di sini kita akan mengubah pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, di mana 23 dikali 15 hasilnya adalah 345, kemudian ditambah 4 yaitu 349, jadi dapat kita tuliskan 23 4 per 15 menjadi 349 per 15 dikali dengan 9 per 16. Kemudian untuk menghitung perkalian pada pecahan dapat kita langsung sederhanakan ya, KoFriends, caranya yaitu pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Jadi di sini 9 bisa kita sederhanakan dengan dibagi 3 hasilnya adalah 3, kemudian 15 kita bagi 3 hasilnya adalah 5. Sekarang kita hitung sama-sama ya, KoFriends, 349 dikali 3 hasilnya adalah 1047 per 5 dikali 16 hasilnya adalah 80. Selanjutnya, 1047 per 80 dapat kita hitung dengan pembagian bersusun ya, KoFriends, di mana 104 dibagi 80 hasilnya adalah 1, kemudian 1 dikali 80 hasilnya adalah 80, lalu kita kurangkan. Selanjutnya, 104 dikurang 80 hasilnya adalah 24, agar bisa dibagi dengan 80, 7-nya kita turunkan. Selanjutnya, 247 dibagi 80 hasilnya adalah 3, lalu 3 dikali 80 hasilnya adalah 240, kemudian kita kurangkan, maka tersisa 7. Selanjutnya, untuk mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, caranya yaitu hasil baginya di sini kita jadikan sebagai bilangan bulat yang berada di depan, kemudian sisanya kita jadikan sebagai pembilang yang baru, lalu penyebutnya di sini tetap. Maka 1047 per 80 dapat juga kita tulis menjadi 137 per 80. Jadi ini adalah jawaban pada soal nomor 1 ya, KoFriends. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dimana terdapat 24, 4 per 12, dikali 10 per 16. Selanjutnya, 24 kita kalikan dengan 12, hasilnya adalah 288, ditambah 4, yaitu 292 per 12. Selanjutnya, kita kali dengan 10 per 16. Sekarang kita akan sederhanakan, ya KoFriends, dimana 292 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 73, kemudian 12 kita bagi 4, hasilnya adalah 3. Selanjutnya, 10 di sini akan kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Lalu 16 kita bagi 2, hasilnya adalah 8. Sekarang kita hitung sama-sama ya, KoFriends. 73 dikali 5, hasilnya adalah 365 per 3 dikali 8, hasilnya adalah 24. Selanjutnya, 365 per 24 dapat juga kita tulis menjadi 15. Kemudian, pembilang yang baru adalah 5 per penyebutnya tetap, yaitu 24. Jadi dari sini diketahui ya, KoFriends, jawaban untuk soal nomor 2 adalah 15, 5 per 24. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan KoFriends? Tetap semangat belajarnya ya!